Halo guys, ini dia mainan tradisional yang sekarang udah mulai dilupain. Yap, conglak. Mainan berbahan dasar kayu yang konon dibawa oleh orang Arab ini emang populer banget sob di jamannya. Conglak yang sering kita temuin pake alat bantu kewuk buat maininya. Walau bisa diganti pake apa aja kayak lereng, batu, dan lain-lain. So guys, permainan ini harus dimaini sama 2 orang. Dan kalau teman kalian ada 4, ya 2 lagi bisa jadi penasihat. Oke, jadi pertama-tama, tiap lubang harus diisi masing-masing 7 buah kubuk. Pada pepan conglak ini dibagi menjadi 2 daerah, dan ini adalah daerah masing-masing dari tiap pemain. Dan lubang yang gede ini adalah masing-masing rumah dari tiap pemain. Di awal permainan, pemain diharuskan memulai langkahnya secara bersamaan, dengan mengambil sejumlah kubuk pada salah satu lubang di daerahnya. Pemain akan terus membagi kubuk secara jarum jam pada tiap lubang yang diisi masing-masing 1 buah kubuk. Sebagai catatan, pemain tidak boleh mengisi rumah lawan. Ketika kubuk terakhir masuk pada lubang yang berisikan kubuk, maka pemain tersebut diharuskan untuk mengambil semua kubuk pada lubang tersebut dan melanjutkan langkahnya. Hal ini akan terus dilakukan sampai kedua pemain kehabisan langkah, yang dimana kubuknya akan berhenti di lubang yang kosong. Dan bila lubang yang kosong itu di daerahnya, maka kubuk pada lubang tersebut berserta seluruh kubuk pada lubang di seberangnya akan menjadi milik pemain tersebut, dan akan dimasukkan ke dalam rumah pemain tersebut. Dan sebaliknya, bila kubuk berhenti di lubang kosong pada daerah musuh, maka di daerah pemain tersebut pada putaran itu akan dinyatakan selesai. Dan hal ini akan terus berlaku pada langkah-langkah selanjutnya. Dan berikutnya, pemain yang lebih dulu mati dapat mulai langkahnya dengan mengambil sejumlah kubuk pada salah satu lubang di daerahnya. Di ujung permainan, tentunya ada salah satu pemain yang akan dikehabisan kubuk pada lubang di daerahnya. Kubuk tidak akan lagi dapat melanjutkan putarannya, dan permainan babak pertama dinyatakan selesai. Dan kubuk di daerah salah satu pemain yang masih terlisah akan otomatis menjadi milik pemain tersebut. Di babak berikutnya, lubang akan diisi kembali dengan kubuk sebanyak 7 buah. Kubuk pada masing-masing rumah pemain akan mengisi lubang-lubang di daerahnya. Setelah ada lubang yang tidak terisi sebanyak 7 buah, maka lubang tersebut tidak bisa digunakan pada babak berikutnya, atau biasa disebut pecong. So, sisa kubuk dari lubang tersebut tetap disimpan di rumah pemain. Dan hal ini pun berlaku pada pemain lawan yang memiliki kubuk berlebih. So, pada intinya, pemainnya seluruh lubangnya pecong akan dinyatakan kalah, dan permainan dinyatakan berakhir. Jadi, cepat atau tidaknya permainan ini berakhir akan ditentukan dari keahlian setiap pemain dalam membalas kekalahan. Dan kemudian, let's play this game.